Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera. Sesuai judul dari video ini, yaitu Cara mendapatkan subscriber banyak hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jawabannya, saya bisa bilang, nggak ada. Dan maaf, ini saya sengaja bikin clickbait supaya kalian klik ini dan bisa dengar dari pengalaman saya. Oke, kemarin sebelumnya subscriber saya hanya 130. Dan tiba-tiba saya dapat message online di Instagram saya, jasa menawarkan monetisasi YouTube. Tadinya saya nggak mau coba, sampai akhirnya penasaran. Sekedar penasaran, saya coba dan akhirnya saya cuma tes dengan 100 ribu rupiah. Dan betul, begitu saya upload video saya dalam waktu kurang dari 2 jam ya, itu viewernya langsung bertambah jadi 143 viewer. No, sorry. 142 viewer, dan subscriber saya tambah sekitar hampir 30 atau 40 subscriber. Saat itu saya senang, ya. Sampai akhirnya, istri saya, anak saya juga nonton video dari channel saya. Tapi, viewer sih nggak nambah lagi. Jadi di 142, terus 142, 142, sampai anak saya nyoba, sempat, begitu dia nonton, viewer di 143. Berarti nambah 1 karena dia nonton. Tapi nggak lama kemudian, viewernya turun lagi ke 142. Artinya apa? Viewernya frozen. Jadi beku, istilahnya dari YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube Analytics untuk soal itu. bisa tulis di Google kalau mau cari mengapa viewer saya tidak bertambah padahal sudah ada yang menonton. Ya, tinggal terjemahin ke bahasa Inggris aja. Oke. Intinya yang saya mau kasih tahu adalah untuk nambah viewer atau subscriber lebih baik nikmati prosesnya. gitu. Saya ngomong gini bukan karena viewer saya banyak, nggak. Viewer saya juga aslinya cuma 130. Dan saya nyesel ya. Sebenarnya nambah nambah viewer dengan cara nyoba untuk beli subscriber dan viewer. Jadi, karena bahayanya gini, YouTube akan baca penambahan itu dengan sistem media. Apakah ini murni? orang yang nonton atau ini adalah bot yang dititakan melalui program oleh orang-orang tertentu. Jadi, begitu dia lihat, ternyata ini hanya bot. Berarti, bukan orang beneran yang nonton. Di situ, YouTube akan langsung baca dan bisa di-ban channel Anda. saya langsung delete video yang untungnya cuma satu video saya coba, saya penasaran banget. Cuma satu video saya delete dan berharap moga-moga channel saya aman. Gitu. Karena niat baik saya nggak mau nerusin dengan cara ini. saya nggak menyalahkan orang yang jualan jasa ini. Karena namanya cari duit ya. Yang masalah kan tinggal kita mau pakai atau nggak. Dia pun tidak memaksa untuk memakai. Jadi, di dalam hal ini saya nggak menjelekan siapapun. Saya cuma sharing bahwa itu terjadi sama saya. Jadi, buat para YouTubers baru seperti saya. Saya baru mulai ini 5 bulan. nikmati aja semua proses. Nggak usah buru-buru. Karena nanti hasilnya saya yakin ya. Walaupun saya yang belum dapat sesuai dengan yang saya mau. Hasilnya akan lebih menyenangkan. Kalau video kalian nggak ditonton full kalian bisa analisa kenapa. Mungkin kepanjangan atau kurang menarik atau videonya kurang bagus lightingnya kurang bagus atau audionya kurang bagus pelajarin aja disitu. Kayak saya pertama kali bikin ada 18 menit akhirnya nggak ada yang nonton. Nonton cuman nggak full. Saya turunin jadi 15 menit turun lagi 9 menit turun lagi 7 menit dan akan saya coba sesingkat mungkin. Oke itu aja saya cuma mau sharing dan maaf saya pakai clickbait untuk mancing anda nonton karena saya mau kasih tau ini jadi sekali lagi nikmati aja proses ini nambah subscriber nambah viewer dengan cara yang paling benar nanti saya akan bikin video untuk menjelaskan pengalaman saya gimana saya bisa mendapatkan 100 subscriber saya pertama yang buat saya itu berharga banget ya dari cuman 30 naik 50 tiba-tiba jadi 100 tanpa beli tanpa bayar jasa apapun dan seneng sebenarnya saya seneng ngeliat itu seneng dibanding waktu kemarin subscriber saya naik dengan cara nyoba saya beli kesalahan saya gak sabar oke yang sebenarnya ini cuman buat seneng-seneng nikmatin aja dan bantu doain channel saya aman karena sudah bikin lama-lama kalau mesti di-ban cuman gara-gara hal kecil gini sedih banget saya oke itu aja semoga berguna jangan lupa kasih like komen di bawah dan share ke teman-teman siapa tahu ada yang perlu video ini sampai ketemu dengan saya lagi di video-video berikutnya dengan saya Niko Omerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati